Mahkamah Kehormatan Dewan, DPR masih menunggu bukti rekaman asli pembicaraan Sianofanto dan petinggi free port di sebuah hotel di Jakarta. IMKD punya waktu 14 hari untuk menyelesaikan kasus. Mahkamah Kehormatan Dewan telah menggelar rapat internawa menyikapi aduan Menteri ASDM Sudirman Said kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden terkait kontrak PT Freeport Indonesia. Anggota IMKD Suhmi Dasko mengungkapkan sebelum melangkah lebih jauh, IMKD masih menunggu bukti rekaman asli pembicaraan Sianofanto, petinggi freeport dan pengusaha berinisial R di sebuah hotel di kawasan Sudirman, Jakarta. Mahkamah Kehormatan Dewan memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan kasus. IMKD juga akan memanggil semua pihak yang terlibat dalam perpanjangan kontrak Freeport, termasuk petinggi freeport, genofanto dan pengusaha nasional berinisial R. Bukti-bukti pendukung dari laporan yang disampaikan oleh Pak Sudirman Said kemarin. Karena kemarin Pak Sudirman Said baru hanya memberikan laporan dan lampiran dari laporan, tapi bukti-bukti pendukung laporannya Pak Sudirman Said berjanji akan dalam waktu secepatnya disampaikan kepada IMKD.